Karena memang masyarakat Tapanul itu sudah mengandung agama Islam, lalu muncul kesadaran bahwa seharusnya perempuanku ditempatkan juga sebagai akwaris. Tapi dalam prakteknya karena masih sangat kental dengan pelaksanaan agar, tidak dikasih oleh saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan harta warisan antara hukum Islam dan hukum adat. Telah hadir bersama kita, empat narasumber. Satu narasumber utama, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Fatahutin Aziz Sirgar, MAG. Beliau merupakan dekan pada fakultas syariah dan ilmu hukum. Uwin Syekh Ali Hasan Ahmad Adhari atau Uwin Syahada Padang Sidimuan. Tiga narasumber pembanding kami. Yang pertama, Bapak Dr. Muhammad Nasiruddin, MAG. Beliau merupakan dekan fakultas syariah Uwin Ratim Masai Surakarta. Narasumber pembanding kedua, Bapak Seno Arisa Smito, SHI MH. Beliau merupakan koordinator program studi hukum keluarga Islam fakultas syariah Uwin Ratim Masai Surakarta. Dan yang terakhir, Ibu Roy Hatun Nikmah, SHI MH. Beliau merupakan dosen pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Uwin Ratim Masai Surakarta. Baik, tanpa berpanjang kata, saya selaku host akan memulai diskusi yang semoga lancar dan cair. Kami beri kesempatan kepada narasumber utama kita, Bapak Profesor Fatah Hutin, untuk menyampaikan materi diskusi dengan tema sistem baru pembagian harta warisan antara hukum Islam dan hukum adat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tekan, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita membincangkan tema tentang hukum kewarisan di daerah Tapanuli bagian selatan. Jadi, Tapanuli ini kan adalah suatu wilayah yang didiami oleh etnis Bapak. Ada Tapanuli Utara, ada Tapanuli Tengah, ada Tapanuli Selatan. Nah, sekarang daerah Tapanuli Selatan ini dimekarkan menjadi lima kabupaten dan kota, sehingga kita kemudian menyebutnya dengan Tapanuli bagian selatan. Karena Tapanuli Selatan itu lebih merujuk kepada wilayah administrasi tertentu, kalau Tapanuli bagian selatan kepada wilayahnya, yang ini tetap punya warna yang sama. Jadi, Tapanuli bagian selatan ini adalah masyarakat Batak yang secara umum mengandung agama Islam. Kalau Tapanuli Tengah itu barangkali 50-50, Tapanuli Utara mayoritas saudara-saudara kita yang kristian. Nah, tentu sebagai masyarakat adat, ada sistem tertentu yang sudah berlaku bahkan sebelum Islam datang. Jadi, masyarakat Tapanuli bagian selatan ini adalah etnis yang mengandung sistem kekerabatan patrilinial. Jadi, mengambil garis keturunan itu dari laki-laki. Jadi, sangat bertumpu kepada laki-laki. Jadi, marga itu sebenarnya pemilik marga itu laki-laki, penerus marga laki-laki. Sehingga, satu keluarga itu merasa akan terhormat dan ada keberlanjutan marganya kalau ada anak laki-laki. Biasanya mereka akan melakukan berbagai cara agar memperoleh anak laki-laki. Ketika misalnya sudah punya anak berapa orang, masih perempuan saja misalnya. Karena dianggap seperti, apa namanya, lenyap, hanyut, ditelan angin gitu kira-kira. Kalau tidak ada anak laki-laki. Jadi, kalau Prof. Amir Syarifuddin, seorang ahli hukum Islam khususnya kewarisan juga. Beliau banyak keahliannya lah di bidang hukum Islam. Termasuk sangat ahli dalam kewarisan. Beliau mengatakan bahwa masyarakat Tapanuli yang intisnya Batak ini sangat mirip dengan masyarakat Arab. Yang sangat patrilinial. Jadi, kita tahu kalau Arab itu kan patrilinial betul. Dulu dalam sejarahnya ketika kita, tidak ya saja dikatakan pada era kegelapan masa jahiliah. Kalau punya anak perempuan itu kan dianggap sebagai sebuah aib. Dikubur hidup-hidup gitu. Nah, sehingga produk fikir dari masyarakat Arab itu juga sangat kental dengan bias gender yang lebih memprioritaskan laki-laki. Misalnya kalau kita belajar fikir mawaris, kepada kita kan sampai dengan saat ini juga fikir yang diperkenalkan itu adalah fikir Arab yang berat kepada laki-laki. Misalnya kalau anak kan, ya dua-duanya dapat ya, anak laki-laki, anak perempuan. Kalau kita tetap merujuk misalnya secara tekstual kepada ayat Al-Quran itu, pada surah An-Nisa ayat 11 itu kan, Lidda kari mitlu habbil unsayain bagi seorang laki-laki itu sama dengan dua bagian anak perempuan. Tetapi begitu turun ke bawah kepada cucu, yang cucu yang dapat itu kan cucu dari pihak laki-laki. Cucu dari pihak perempuan tidak dapat, padahal itu tidak kanasnya. Itu hanya fikir saja sebenarnya. Kalau beda misalnya dengan fikir siah. Kalau fikir siah, ya karena rasul itu memang tidak punya keturunan dari pihak anaknya laki-laki, tapi dari anak yang perempuan, dari Fatimah, mereka memberi porsi juga kepada cucu dari pihak anak perempuan, bagian luar isa. Nah, ini setelah Islam datang, asasnya kan bukan patelinial, tapi asas bila terhak, dua-duanya dapat. Sangat jelas pada surah An-Nisa ayat 7 itu, Nah, itu menempatkan laki-laki dengan perempuan itu sama dalam kapasitasnya sebagai anjuwaris. Jadi diksi yang digunakan oleh Al-Quran juga sama kan? Nah, cuma mengubah Ar-Wizal dengan An-Nisa. Nah, kalau berikutnya, Tapi memang klausul di belakangnya itu ada, Lalu ada hadis yang mengatakan, Nah, ternyata ketika fara'id itu sudah diselesaikan berdasarkan teks ayat Al-Quran, Lalu muncul pula peluang kembalinya sisi patelinialnya itu, Patelinialnya itu dengan kalimat yang mengatakan Nah, itu peluang untuk aspek patelinialnya itu, Itu muncul kembali. Nah, analog dengan itu barangkali di daerah Tapanuli bagian selatan ini juga begitu, Memberi bagian harta warisan itu hanya kepada anak laki-laki. Anak perempuan itu tidak berkapasitas sebagai ahli waris. Karena kan gitu, karena sistem kekerabatannya penerus marga. Itu misalnya saya siregar. Jadi yang siregar nanti, saya meninggal itu yang siregar. Kalau anak saya perempuan, siregar juga. Anak saya perempuan itu sebenarnya bukan siregar. Kalau dalam tradisi aslinya, tapi belakang kan mungkin kan sering kita lihat ada marga. Perempuan itu juga ada mencantumkan marga di belakang namanya. Sebenarnya itu aslinya katakanlah namanya Siti Fatimah Siregar. Seharusnya Siti Fatimah Boru Siregar. Bukan siregar, Boru Siregar itu artinya anak perempuan dari siregar. Nah, oleh karena itu, itu nanti merupakan satu sistem yang terpadu yang juga punya efek kepada sistem kewarisan. Nah, oleh karena itu, anak perempuan tidak dapat. Hanya saja, memang dari dulu ada tradisi, anak perempuan itu dibagi juga sekedarnya. Itu sepenuhnya diberikan kepada anak laki-laki untuk memutuskan berdasarkan sukarelaannya. Apakah memberi setelah dia dapat misalnya bagian sekian, kalau misalnya anaknya dua orang saja, satu laki-laki, satu perempuan, semua hartanya diwarisi oleh anak laki-laki. Nah, lalu dia mungkin merasa sayang kepada adiknya yang perempuan, dia kasih sekedarnya saja. Tidak ada ukuran yang jelas. Nah, tetapi sekalipun dia mendapat bagian itu kan bukan dalam kapasitasnya sebagai ahli waris, tapi dia menggunakan instrumen lain. Apakah ini mirip-mirip juga kalau dalam kewarisan kita kenal, misalnya Dawil Arham, tapi mungkin agak berbeda, tapi agak irisannya barangkali, karena Alham itu ada kasih sayang diberi. Nah, ketika Islam datang, ini nanti akan ada pergeseran. Dia pelan-pelan. Di awal pada tahun 60-an, karena memang masyarakat Tapanul itu sudah mengandung agama Islam, lalu muncul kesadaran bahwa seharusnya perempuan itu ditempatkan juga sebagai ahli waris. Tapi dalam prakteknya, karena masih sangat kental dengan pelaksanaan adat, tidak dikasih oleh saudaranya. Nah, mereka menuntut ke pengadilan. Kita tahu bahwa pada saat itu, pengadilan agama juga belum terlalu kuat, kan harus dimintakan fiat eksekusi, jadi secara hukum acara, hukum materi juga belum kuat, sehingga kemudian, ya mereka menyampaikan gugatan ke pengadilan agama, ke pengadilan negeri. Lalu itu banding sampai ke tingkat kasasi, diputuskan. Bahwa memang, kalau di masyarakat Tapanuli, secara formal, dalam hukum formal, itu perempuan tidak mendapat bagian harta warisah. Nah, begitu dulu di tahun 60-an. Kemudian, seiring dengan semakin bagusnya pendidikan keagamaan, karena di sana lalu bertumbuh banyak sekali pesantren. Kemudian, para tokoh adat itu juga ada yang tertarik untuk menyekolahkan anaknya ke pesantren, itu ada perubahan. Jadi, dulu adat ini sangat kuat, dan ada istilah di sana bahwa harus dilaksanakan ombardo adat dan ibadat. Adat dan ibadat itu berarti antara adat dengan ibadat, yang itu untuk menunjukkan syarikat. Tetapi, di antara dua itu yang diprioritaskan tetap adat. Nah, begitu dia di awalnya. Lalu, kemudian secara perlahan ini berubah. Anak perempuan itu lalu mendapat sekalipun belum dalam kapasitasnya sebagai ahli waris. Tetapi, olongate tadi sebagai instrumen yang pemberian sukarela, bergeser maknanya sebagai pemberian yang terasa wajib dia. Harus diberi bagian itu kepada anak perempuan. Tetapi juga tidak jelas porsinya. Nah, begitu. Nah, kalau kita lihat, daerah Papanuli bagian selatan ini sebenarnya juga beragam, tidak tunggal dia. Jadi, dia terbagi kepada tiga wilayah yang satu kuat kepada adat sampai dengan sekarang, di wilayah Padang Lawas, yaitu misalnya ada Padang Bolak namanya, kemudian di Padang Selimpuan sebagai ibu kota keupatan di awal dulu, ini moderat. Lalu, di daerah Mandeling, yang dekat ke Sumatera Barat itu, ini lebih islamilah. Kalau ini mirip dengan orang Minangkambau, orang Mandeling ini bahkan kadang-kadang dia tidak merasa dirinya sebagai orang Batak. Mereka lebih mengidentifikasi dirinya sebagai muslim dibanding sebagai seorang yang berentis mata. Jadi, untuk wilayah itu sudah lebih ke hukum Islam. Hanya saja sampai dengan sekarang, ketika mereka membagi harta, ini mereka sudah menyebut cara pembagiannya dengan faraid, yang dalam logat setempat disebut dengan biraid. Piraid, kebanyakan. Gimana biraidnya, kan? Biraid, gitu kan? Tetapi, ternyata itu hanya di permukaan. Menyebut secara formal, paraid, hanya saja kalau kita lihat ke dalam, masih dipengaruhi oleh semangat patrinial juga. Gimana? Misalnya, ada sebagian yang ketika ayahnya meninggal, itu dibagi anak laki-laki, anak perempuan. Nah, kemudian ketika ibunya meninggal, anak perempuan tidak dikasih lagi. Nah, karena masih tetap mengutamakan laki-laki. Kemudian ada lagi, ketika membagi hartanya itu, misalnya jumlah hartanya sekian, itu harus disisihkan dulu, sekian itu untuk menghelat pesta untuk anak laki-laki. Nah, itu misalnya, jadi ada yang begitu-begitu. Nah, itu tentu saling tarik-menarik antara hukum adat dan hukum islam itu. Kalau di daerah tadi yang kuat adatnya itu lebih kepada adat, sekalipun ada pergeseran yang di padang selimpuan moderat, kemudian satu lebih islam. Padangkali demikian. Baik, terima kasih pemamparan Prof. Fatah. Bapak-Ibu sekalian boleh merespon. Monggo Bapak adekan dulu, padahal. Saya kira menarik ini. Jadi, ini kan ada kasihan hukum di satu visi, tapi juga sebenarnya ada sedara dan arkeologinya yang mungkin sedara tidak langsung. Di situ kan ada pengaruhnya pemikiran islam ya. Ada atau pengaruh masuknya islam ke apa, ke panuli bagian ini. Selatan ya. Walaupun tadi ada disampaikan, ada yang masih wilayahnya kuat adatnya, ada yang moderat, kemudian ada di mandailing yang sudah warnanya memang sudah warna islamnya. Mungkin perlu di ekspor, Pak. Prof. Fatah. Sebenarnya masuknya islam ke panuli bagian selatan itu, pengaruhnya itu dalam rangka misalnya, apakah itu merubah? Jadi yang adat yang sudah ada itu kemudian dari bisiklarisan itu, kemudian berusaha menjadi faroed dalam hati yang sebenarnya yang ada dalam fikir atau sebenarnya ada akkulturasinya atau ada mungkin penyesuaian-penyesuaian. Jadi islamnya masuk, tetapi adatnya juga masih dipakai, kemudian ada penyesuaian-penyesuaian. Atau mungkin yang ketiga, sebenarnya islam itu pemeluknya ada, tapi yang di berlakukan sebenarnya adalah hukum adatnya. Cuma kemudian islam ada ditarikan pembenarnya. Ditarikan teks yang untuk mengatakan ini adatnya sudah berjalan. Tekstnya bisa saja kita tarikan dasarnya. Bagaimana? Pak Dekan, jadi memang secara umum itu kata kuncinya adalah pergeseran. Terjadi pergeseran. Tapi pergeserannya itu apakah islam kemudian mengambil alih adat atau tadi seperti disampaikan oleh Pak Dekan terjadi akkulturasi. Kalau akkulturasi kan ada interaksi, dinamika, kemudian muncul bentuk baru. Barangkali semacam itu ada bentuk baru. Misalnya tadi yang saya sampaikan bahwa menurut dasarkan adat kan seharusnya sepenuhnya laki-laki. Kalau mendasarkan islam dua-duanya. Lalu muncul bentuk baru yang mengakomodir kedua-duanya. jadi bahwa berat ke laki-laki itu masih nampak misalnya di dalam praktek bahwa setelah ayah meninggal itu memang semangat hukum islamnya itu muncul. Tapi yang kedua kalinya berpanggil lagi sisi adatnya itu sehingga yang perempuan enggak nampak. Dan dalam ada banyak atasus sangat beragam contoh-contoh yang terjadi. Jadi di sana itu di sistem kekerabatan yang patlinial itu dalam keluarga ada hubungan antar keluarga itu adalah tiga komponen yang dalam istilah setempat disebut dengan dalihan natolu dalihan natolu itu tungku tiga tungku tiga tungku jadi ada namanya kahangi ada mora ada anak buru jadi kalau kahangi itu teman semarga sama saudara laki-laki apakah saudara kandung atau misalnya ayah kita bersaudara itu kahangi yang satu marga yang laki-laki kemudian mora itu mora itu yang pihak perempuan misalnya saya punya saudara perempuan saya moranya ya mereka harus menghormat kepada mora dan termasuk juga misalnya kalau mora itu tempat tempat mengambil apa ya tempat kita mengambil istri jadi misalnya saya kan menikah jadi pihak keluarga istri saya itu mora saya mora saya itu harus dihormati dihormati betul nah kalau anak buru sebenarnya mora ke anak buru itu menyayangi lalu anak buru ke mora betul-betul menghormati nah ini kadang-kadang berpengaruh juga dalam kebagian harta warisan jadi ada satu kasus ada seorang yang memiliki aset yang cukup besar punya anak laki-laki ada anak perempuan jadi hartanya itu tidak langsung dibagi sebenarnya lebih banyak begini tidak langsung dibagi mungkin karena sebab tertentu biasanya karena misalnya ibunya masih hidup istri dari yang meninggal masih hidup nah tapi ini keterusan tidak dibagi sampai kemudian sudah ke tingkat cucu dari pemilik harta ini ini sudah meninggal nah seharusnya yang pihak perempuan ini kan dapat bagian tadi setengahnya tetapi karena dalam pembagian itu yang mengambil inisiatif untuk bagaimana membagi yang laki-laki ini misalnya pihak anaknya perempuan ini segan itu untuk minta seharusnya bagian saya segini karena hormat kepada murah tadi dia segan saya pernah menemukan suatu kasus ini guru agama anak dari pihak anak perempuan ini sehingga dia tahu secara hukum itu seharusnya berapa bagiannya dia segan itu bilang ini seharusnya bagian saya sekian nah itu misalnya jadi ada semangat sebenarnya untuk memuatuhi hikm islam tapi nuansa adat yang pati lineal ini masih juga sangat kental nah itu barangkali bentuk akulturasi kalau yang itu ya hanya saja kalau di daerah yang apa tadi nampaknya memang seperti semangat menggantikan adat kalau yang di daerah yang lebih kuat selama kalau secara administratif misalnya apa di wilayah sana pengadilan agama itu apakah kemudian mengakomodir perubahan-perubahan ini apakah lebih ke arah adatnya atau kemudian jika ada penggetah kemudian bertentangan dengan KHI misalnya apakah kemudian mengarahkan itu ke hukum islamnya ataukah tetap kembali ke adatnya jadi setelah administrat ke negaraan ya kalau secara administrasi ke negaraan kan karena memang saat ini kewarisan itu sudah bukan lagi menjadi apa tidak lagi merupakan hak opsi ya bersifat opsional ya tapi sekarang sudah menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agama tentu yang berlaku sepenuhnya hukum islam tapi tentu tetap ada perlawanan dari laki-laki yang merasa diuntungkan dengan hukum adat itu kan jadi pernah ada satu kasus dia tidak kasih yang perempuan dituntut oleh saudara-saudaranya yang perempuan ke pengadilan agama karena tadi seperti Pak Degan bilang itu ya mereka merasa hak mereka akan terpenuhi dengan datang ke lembaga formal pengadilan pengadilan agama lalu kan terjadilah replik-duplik antara dua pihak ini lalu pihak yang lagi-lagi bilang bahwa wilayah ini adalah wilayah yang masih memperlakukan hukum adat secara ketat dan katanya ini kok berani berani nyaman untuk saya ke pengadilan ini karena merasa sudah hebat sudah sombong katanya ya disuruhnya sombong padahal tidak memberi bagian apanya yang lama kan gitu jadi tetap ada implementasi atas apa persoalan yang dikawa ke wilayah formal itu pun tetap ada dan nuansa itu sekalipun tentu karena memang secara hukum adri dan hukum formal sudah memperlakukan faraid kalau sampai dia menjadi satu sangketa saya baca artikelnya tokoh agama berkait dengan pengbagian ketika waktu pengbagian kan mengibatkan peran toko toko agama toko agama ini posisinya seperti apa di adat atau apakah toko agama ini memang berada dengan struktur agama di bawah tokoh agama atau menemut tokoh agama itu ya tokoh agama itu sendiri iya iya di Tapanuli itu dalam sistem sosialnya dia terbagi kepada dua jadi secara genologis dan secara teritorial geneologis itu kan gen hubungan kerabatan tadi yang saya sebut dengan dalihan natolu tadi orang kahan di anakku biasanya kalau terjadi masalah itu akan diselesaikan dulu dicoba diselesaikan secara internal di lingkup keluarga sendiri yang itu tadi karena memang hubungan ini hubungan yang saling menghormati tapi kadang-kadang tidak selesai ketika tidak selesai baru ke tadi ke teritorial ke wilayahan nah dari secara ke wilayahan disana ada namanya pastak-pastak perhutawan pastak-pastak perhutawan itu komponen-komponen yang bentuk satu perhampungan disana ada harajaun jadi harajaun itu yang siapa sebenarnya dulu pemilik ini milai ini itu menjadi raja disitu jangan kita bayangkan harajaun itu seperti raja besar di Sriwijaya atau dimana apa saja ada rajaun hakobangon cerdik pandai alim ulama benar tadi seperti ditanyakan bahwa kadang-kadang ada orang yang dia tokoh adat tetapi juga semenjadi tokoh agama dua kapasitas itu tetapi ada yang sebenarnya dia terpisahkan ada adatnya ada agamanya ini sama-sama menjadi tokoh nah ketika saya melihat ya menelitilah dulu beberapa tempat memang agak benar karena ternyata ada tokoh adat itu yang muncul kesadaran beragamanya lalu dia bilang bahwa ini kan Islam ini adalah satu wadah besar yang bisa menampung semuanya termasuk menampung adat ya kita punya adat semua hakoma punya uruh gitu kan jadi menarik menurut saya seorang tokoh adat bilang begitu jadi ketika orang datang ke dia berkonsultasi dia sudah merekomendasikan untuk tokoh agama nah begitu cuma memang saya juga menemukan di beberapa ada di satu tempat itu tokoh agamanya juga tidak terlalu menguasai fara'idnya tidak menguasai kermalik yang tokoh adatnya dia tahu ya seperti saya pula itu kebetulan yang tokoh adat itu kan kita jangan menunjukkan bahwa akademisi lalu kita kan serang meneliti jadi dibuatnya contoh coba dihitung kalau ini berapa itu katanya misalnya dua anak perempuan satu anak laki-laki berapa ini untuk setiap anak perempuan ya pokoknya setiap anak laki-laki kan dihitung dua kalau ada anak perempuannya tetapi yang tokoh agama tadi bilang pokoknya anak laki-laki dapat dua bagian berapapun mereka katanya anak anak perempuan dapat satu bagian berapapun dia kalau satu anak perempuannya lima anak laki-laki satu sepertiga untuk anak perempuan dua sepertiga untuk lima anak laki-laki itu kan berarti lebih besar anak perempuannya jadinya saya sih enggak menggurui ini mengatakan salah dan sebagainya tapi ya begitulah kondisi-kondisinya tapi dalam posisi-posisi ketika ada senjata atau konflik rujukan masyarakat itu lebih dari tokoh agama jadi kalau tokoh agat itu sudah jarang didatangi oleh masyarakat kalau pembagian harta warisan kecuali dalam hal-hal yang itu memang praktek adat gitu ya 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 kalau ada yang muansa agamanya dan sebagainya mungkin lebih ke tokoh agamanya sekalipun kadang-kadang ada beberapa cuma tokoh agatnya ini pun akan meminta bantuan tokoh agama ketika dia tidak mampu menghitung sendiri semoga isinya bertanya kalau dari yang kalau jelaskan tadi kalau dilihat dari kacamata pluralisme hukum itu kan ada tiga sistem hukum yang ada di masyarakat bagaimana kira-kira peran negara sendiri dalam konflik yang terjadi antara hukum Islam dan hukum ada di masyarakat apa nolim iya jadi kalau kalau peran negara malangkali dalam hal ini kan ke pengadilan itu ya kalau terjadi itu ketika terjadi suatu sekretah pembagian harta warisan lebih kepada menunggu kan kalau kalau di apa saja misalnya ada orang yang yang menuntut gitu kalau apa tidak saya lihat tidak ada peran khusus misalnya melakukan apa gitu apa sosialisasi atau apa gitu hanya saja memang kan saat ini situasinya sudah lebih ke situ ke apa namanya lebih berat kepada hukum Islam karena kalau hukum adat ini kan sudah tidak berkembang tadi kalau perlu resmi hukum itu kan ada hukum adat ada hukum barat lalu ada hukum negara eh hukum hukum barat hukum adat hukum Islam hukum barat kan sudah kehilangan momentum dengan selesainya kolonialisme hukum adat kan tidak berkembang lagi lalu ini hukum Islam ini sekarang yang semakin berkembang jadi kalau misalnya ada sengketa itu tadi urut-urutannya diselesaikan di keluarganya sendiri tidak selesai kepada lalu kepada pengadilan nah ini nanti perannya itu memang bertinggal tidak langsung ke pengadilan ada juga yang datang ke pemerintahan ke desa misalnya untuk menetapkan siapa nih sebenarnya ahli waris sebagian begitu kan ahli warisnya siapa saja sebenarnya kalau pemerintahan desa mereka juga kalau tidak tahu akan bertanya kepada agar-agar yang ada menit jadi apa yang terjadi disitu kalau kita melihat dari sisi usul suki itu sebenarnya lebih mengarah ke mana secara secara praktiknya praktik apa yang terjadi di masyarakat dalam menerapkan kewarisan itu apakah itu kita menggunakan itu sebenarnya oraf yang kemudian kita pakai ataukah itu ada musuh pengembangan baru mungkin apakah itu ada masalah atau ada sisi istihsam yang menggunakan mana yang lebih kepada kemasalah perhatian ini yang terjadi secara usul fikir ya biar sejarahnya jadi kan barangkali kalau kita bicara aspek hukum itu selalu bicara mengenai masalah 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 masalahnya itu tentu barangkali kalau kita lihat ini kan harta ini termasuk turh gitu khonsa juga hibduti lalu hibdun nafsi jadi cuma mungkin kalau kita bersifat progresif apakah kita lihat lagi ke jaser audah yang from protection to development gitu kan jadi ini juga masalah yang bergerak jadi seperti tadi atas dasar kemasalahan ini harus berubah ini kan hukum adat yang tidak memberi porsi yang memberi porsi kepada yang kerempuan tadi kenapa ada bergerak dia kemudian ada instrumennya kalau dalam adat tadi ada olongate ini ini juga unik ini sebenarnya kalau kemaslahatannya itu tadi kan barangkali kan akan berbeda akan bersifat kasuistik kemaslahatan satu keluarga dengan kondisinya yang khas beda dengan kemaslahatan keluarga yang lain misalnya ini keluarga seharusnya bagiannya untuk anak laki-laki sekian tetapi anak laki-laki kebetulan mapan secara ekonomi lalu yang lebih butuh kepada ini saudara perempuan ini kan akan memberi bagian ke situ hanya saja orang berbeda pendapat kita bicara faroid ini gimana kalau secara faroid barangkali biar lebih mantep dia selesaikan faroid tetapi setelah selesai faroid berikan kepada saudaranya yang perempuan itu artinya kewajiban secara hukum islamnya terpenuhi terpenuhi dulu terpenuhi dulu masing-masing tahu haknya baru kemudian kemasrahatan yang lain disesuaikan dengan kondisinya kalau dalam kombinasi hukum islam kan itu diakomodir juga pada 183 itu pasal 183 bisa mersepakatkan untuk melaksanakan secara bermusawarah setelah masing-masing pihak menyadari bagiannya sendiri-sendiri barangkali yang lebih hati-hati lagi parahitnya pun selesaikan jangan masing-masing tahu misalnya bagiannya 200 juta sudah kasih hanya 100 juta itu barangkali masih punya potensi memunculkan masalah kalau dia 200 juta kasih dulu 200 juta sudah selesai parahitnya sekalipun sesaat setelah itu bagiannya itu dikasih kepada yang lain bagaimana kalau misalnya sepakat-sepakat begitu ya begitu suatu saat dia bangkrut dia failit secara ekonomi dia tuntuk lagi kita belum selesaikan ini secara parahit bukan sekedar mengetahui bagiannya benar-benar sudah diterimakan bagiannya itu barangkali lebih lebih safi'iyang gitu dengan ikhtiar itu kan kebetulan saya itu juga nampu kalau jadi beberapa masjid-masing saya sampaikan memang kalau kalau mau membagikan harga warisan itu hitung saja secara islami bagikan secara islami atau nanti kalau misalnya ingin memberikan kepada adik-adik perlumuhannya dan lain sebagainya ya silahkan setelah dibagikan sesuai dengan perhitungan mungkin nanti dibagi sama sesuai kesepakatan masing-masing itu lebih masalah dan meninggalkan konflik yang terlalu lebih dahulu bagian masing-masingnya berapa iya betul itu lebih menuntaskan masalah rasanya cukup ya yang sudah kita bercerahkan saya juga mau bertanya tapi kalau rasanya sudah terjawab itu bagian hal-hal ini mau bertanya bagaimana kalau ini ada closing statement dari Prof. Rata untuk para pemirsa kita yang ada di luar sana yang dengan ada masing-masing tapi terjawab barusan baru-baru setelah itu dikentaskan dengan musyawarah baik terima kasih para narasumber kita Bapak Prof. A Bapak Dr. Masih Bapak Seno dan Ibu Bapak Penyema demikian para pemirsa acara sharing jajasan dosen bersama konsorsium ilmu syariah fakultas syariah UN Pratimasa Surakarta mewakili tim konsorsium ilmu syariah dan sekena tim media Simbu Pakultas syariah Bapak Penyema Surakarta kami terima kasih kepada para sumber yang telah berkenaan hadir sampai jumpa kembali di lain kesempatan podcast Fasha dari Fasha Untuk Bangsa Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi